Halo, jumpa lagi di dapur Syafie Kali ini saya membuat olahan cireng Yang saya padukan dengan sambal gejerot Bahan utamanya disini ada cireng Yang sudah saya beli dari pasang Kemudian ada buat bahan kuah Dari sambal gejerotnya Ada bawang merah, gula merah, garam Kemudian cabai rawit Ada cuka dan air Langkah pertama kita buat kuah dari gula merahnya dulu Kita rebus bersama dengan garam dan sedikit cuka Oke, sebelum goreng cirengnya kita buat kuahnya dulu Cukupin terus ya Pertama-tama kita rebus gula merah bersama garam Kemudian kita beri sedikit cuka Secukupnya ya, sesuai selera Kira-kira 1 sendok teh Kita larutkan sampai gula merahnya larut semua Ini gula sudah larut Ini gula sudah larut Tapi kita akan tunggu sampai mendidih baru kita matikan kompornya Ini sudah mulai mendidih Bisa kita matikan kompornya Kemudian kita ulek cabai sama bawang merahnya Jangan sampai halus Kita ulek kasar saja ya Oke, saya seperti ini cukup ya Bisa sampai halus Biar tekstur bawang dan cabainya masih terasa Sudah, sekarang kita lanjut dengan goreng cirengnya dulu Minyak sudah panas Langsung kita goreng cirengnya Kureng sampai matang Sampai cirengnya merkah dan matang Kira-kira ya, sekitar 5 menitan ya Kurang lebih Ini apinya jangan terlalu besar ya Supaya tidak cepat gosong Tapi belum matang dalamnya Ini kalau sudah merkah kayak gini Sudah bisa kita angkat Dan kita tiriskan dulu Setelah cirengnya matang Kita langsung potong-potong Jadi beberapa bagian Agar mudah kita untuk Menyantapnya Masih panas Jadi kita pegangnya pakai sendok Terima kasih selamat menikmati kemudian kita beri ulekan cabai dan bawangnya kita taruh atasnya baru kita siram dengan kuah oke selesai bisa kita langsung dimapi oke inilah cireng sambal gejerot silahkan mencoba di rumah ya dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti resep-resep di dapur Shafi selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati